Intro Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Sebab, akibat belum adanya PP, Pro Contra Tertek Program Studi Dokter Layanan Primer atau DLP yang merupakan amanat Undang-Undang tersebut masih terus bergulir. Anggota FPKB DPR RI Komisi 10, Adeseti Gilgina, mengatakan bahwa PKB mensupport apa itu keputusan pemerintah jika kepentingannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. PKB pada dasarnya mensupport apa itu keputusan dari pemerintah jika memang kepentingannya adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat lebih ke primer itu sesuatu yang positif. Jadi artinya dalam satu penyakit yang harus diketahui adalah bukan hanya pada saat bertanya kemudian dilakukan tindakan tetapi akan mengetahui lebih histori lagi penyakitnya itu apa dan bagaimana sinar pemerintah disipasinya seperti apa. Demikian dikatakan di sela-sela saat mengikuti rapat dengan pendapat kumum antara Panja Pro DLP dengan Ikatan Senat Masyarakat Indonesia di Gedung DPR RI Senayan, Rabu 2 Februari 2017. Anggota PKB W Jating 1 ini menjelaskan, dalam rapat program Komisi 10 yang melibatkan pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Senat Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Mahasiswa, kita masih melihat dari beberapa pandangan saja. Nanti kita akan dapat Panja lagi, semoga mendapatkan hasil yang baik bagi masyarakat. Kalau kita bicara mengenai Panja ini sendiri, kemarin konsorsiun dokter, Ikatan Dokter Indonesia, pemerintah, mahasiswa, sudah kita libatkan, masih melihat dari beberapa pandangan saja. Mudah-mudahan nanti kita akan dapat Panja lagi, mempertemukan, dan kita mendiskusikan juga dari Komisi 10, baru kemudian nanti akan disahkan sepuluh. Terima kasih telah menonton!